Ruh Gentayangan Bagaimana pendapat mereka Tentang Ruh Gentayangan Apakah semua sepakat Apakah semua sama pendapatnya Atau bagaimana teman-teman Oke tidak usah berlama-lama lagi Kita akan menampilkan Cuplikan video cerama Beliau-beliau ini teman-teman Jadi ketika masuk ke alam barzah itu Dikuburkan jasadnya Alam kubur Masuk alam barzah Ya maka semua Yang terkait dengan roh Itu berada di situ Tidak ada istilah Gentayangan Jadi Islam tidak mengenal Ruh Gentayangan Yang ada Kumpul semua di alam barzah Yang menyelesaikan Persoalan alam kubur dulu Jadi jasadnya dikuburkan Dikuburkan Berada di alam Yang disebut dengan barzah Namanya Pemisah Antara dunia dengan akhirat Tapi bukan di kuburan itu ya Nanti Anda masuk dulu Ke situ Kemudian diketahui Jasadnya kan dikuburkan Selesai jasad dikubur Nah alam Tentang kubur Alam kubur itu namanya barzah Alam pemisah Keadaan dalam kubur Tentu berbeda Dengan keadaan kita sekarang Dimensinya berbeda Kalau ingin tahu ya Silahkan Nanti pas ada di dalamnya Sesuai ajal tadi Katanya orang yang mati Bunuh diri Ruhnya tak diterima Di langit Kata siapa Kata siapa Orang yang baik Ruhnya di Iliyin Orang yang tak baik Termasuk yang bunuh diri Ruhnya di Sejin Bukan di dunia ini Tadi jumpa saya Disimpang lampu merah Pas macam dia Dia lah tuh Pak Ustaz Tendah Hujan-hujan Renyai-renyai Mati lampu Helem pula Galap Ya mirip lah nampak Lalu dimanakah Mereka berada Pak Ustaz Di Ili Di Sejin Tidak usah Teng panggil-panggil Dia pakai keranjang arang Manggil Hantu Jelangkung Bisakah Ruh mereka Kembali ke dunia Ruh tuh tempatnya Tiga Orang baik Iliyin Orang jahat Sejin Yang ketiga Ada kemungkinan Allah meniupkan Balik Ruh Masuk ke jasad Bukan untuk hidup beribadah Untuk merasakan azab Nyatuh untuk Merasakan Ni'mat Sesaat Temporer Bukan full time Buka nama kitabnya Ruh Sudah kita bedah Empat tahun yang lalu Di Masjid An-Nur Ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziah Tidak ada Perubahan Ruh itu Jadi Jin Jadi Setan Tidak ada Sudah keluar dari Alam dunia Dia masuk ke Alam Al-Arwah Jika dia jelek Maka Dia akan disiksa Dalam kuburnya Ruhnya itu Disiksa Jika dia baik Ruhnya mendapat Ni'mat Al-Kubru'im Rautatun na'imah Al-Hafrotun jahimah Kuburan itu Antara Menjadi Kempun surga Atau Jurang neraka Mati dalam Keadaan Apapun Ruh anda Tidak bisa Berubah menjadi Jin Menjadi Setan Maka Tidak ada Oh mati Bunuh diri Ruhnya jadi Setan Tidak ada Itu Nah Ruh manusia Ruh Tidak bisa Berubah menjadi Setan Atau Jin Jin dan Setan Makhluk yang Diciptakan oleh Allah sebagai Jin dan Sebagai Setan Bukan Jilman dari Manusia Lain Babnya Lain Makhluk Lain Memang Kadang-kadang Ketika orang itu Mati jelek Seolah khatimah Baik itu Bunuh diri Dan hukum Bunuh diri Haram Dosa yang Sangat besar Tapi dalam Madab syafi'i Dia tetap Dihukumi Muslim Artinya Dia Tetap Wajib Untuk Dimandikan Disolati Dikafani Dan dikubur Tetang Dia sama Allah Allah Wala Tapi di Madab yang Lain Orang yang Mati Bunuh diri Dihukumi Kafir Maka Bukan Muslim Dia Tidak Wajib Apa-apa Olah Hasil Mata Prita Syafi'i Maka Dia tetap Muslim Tentang Isu Setelah Dia Meninggal Ada Jin Ada Setan Yang Menyerupai Dia Itu Setan Dia Tidak Orang Meninggal Sudah Nggak Nggak Waktu Untuk Menggoda Orang Dia Sibuk Siang Malam Setiap Menit Setiap Detik Dalam Siksa Allah Jadi Nggak Ada Jadi Jin Jadi Setan Itu 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 memang jin Itu memang setan Karena berteman akrab sama si Majid itu Sehingga dia Menyerupai si Majid itu Bukan Majid itu yang berubah jadi setan Memang itu setan Menyerupai si Majid Si Majid sudah selesai Tidak ada waktu untuk Berkunjung dan goda orang Si Majid sibuk dengan siksa Allah Subhanallah Tentang yang sering Disampaikan oleh masyarakat Bahwa di beberapa daerah Atau jalan Sering ada kecelakaan Ada yang nunggu misalnya Atau dulu disini terjadi apa Kisah-kisah mistik-mistik Yang gaib-gaib Yang mana orang akhirnya mempercayai hal ini Bagaimana hukumnya mempercayai hal ini Di dalam hadith Nabi Muhammad SAW pernah melarang Belumnya dengan Tidak boleh ada tiara Apa tiara? Tiara itu Tasha'um itu Berpikir negatif Menyalahkan sesuatu Yang mana tidak Ada landasannya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kan La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya Upaya Kekuatan Kecuali hanya milih Allah Tapi ini kayak Seakan-akan punya kekuatan Gaib khusus Mistik Yang mana orang akhirnya mempercayai Hal yang seperti ini Ini dilarang di dalam Islam Dilarang oleh Nabi Muhammad Dilarang Orang Arab jahiliyah dulu Suga seperti itu Makanya Nabi SAW bersabda ini Jadi kalau mau pergi itu Mau safar Mau mau pergian Itu burung Burungnya digusah Burungnya terbang Kalau burungnya ke arah kanan Jadi pergi Burungnya ke arah kiri Wah ini bakal kecelakaan nanti Wah ini nanti bakal Kena balak ini Bakal dirampok Bakal dibegal apa Macem-macem pikirannya Negatif pikirannya Ini namanya tiara Ini namanya tasha'um Dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallam Tentang arwah gentayangan Nabi Muhammad juga pernah menyampaikan Walahamah Katanya Nabi Tidak ada itu Arwah-arwah gentayangan itu Kata Nabi Muhammad sallallahu wa sallallahu wa sallam Ya orang-orang jahiliyah dulu Suka mikir seperti itu Arwah-arwah yang gentayangan Tidak ada Nabi menafikan itu semuanya Jadi sudah saya takut Arwah-arwah gentayangan-gentayangan itu Terus bagaimana Nabi yang tekan Dalam menyebutkan Al-Fa'lul Hasan Sebaik-baiknya Orang kalau berperasa Itu yang baik-baik saja Misalnya Nabi Muhammad itu Kalau mau pergi Senang dipanggil Wahai orang yang beruntung Nah insyaAllah Nanti pulang pergi beruntung Orang yang sukses Ya insyaAllah pulang pergi Sukses Nabi Muhammad senang dibilang begitu Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Nabi Muhammad itu Karena layak tertoyar Tidak pernah pikiran negatif Tentang sesuatu Yang nabrak kucing Yang apa Orang-orang macam-macam pikirannya Walakin ya tafa'al Tapi Nabi Muhammad itu apa Bertafa'ul Tafa'ul itu itu Pikiran yang positif pikirannya Makanya Nabi bersabda Hadis marfu Beritahat Kalau kalian punya pikiran negatif Dan ini lewat jalan yang mistik-mistik Yang banyak kabar-kabar seperti itu Maka Lewati Lewat Teruskan Tawakal sama Allah Tidak ada apa-apa insyaAllah Keyakinan sebagian orang Kalau orang mati Arwahnya akan kentayangan Selama 40 hari Kembali lagi ke dunia Ini jelas Tidak benar Dan rata-rata Arwah ketika kembali ke dunia Dikonotasikan Dia akan berbuat jahat Kadang kesurupan Masuk ke dalam jasad Orang yang hidup Andai kan benar Arwah itu dikembalikan Pasti arwah itu akan beramal Karena harapan arwah Ketika balik ke dunia Apa? Mereka bisa kembali ke dunia Dalam rangka untuk beramal Maka anggapan dan keyakinan orang Bahwasanya arwah bisa kembali Ketika orang itu Baru saja meninggal Selama sekian hari Ini melanggar kebenaran Dari sisi syari Dan ditolak secara logika Tidak mungkin Orang yang sudah berada di alam kubur Bisa balik lagi ke Ya betul Baik Banyak orang jawabannya takut Kenapa takut? Ada ruh gun tayangan Baik Simpan contoh itu Ada contoh kedua teman-teman Ada satu rumah Tadi bunuh diri ya Sekarang satu rumah Dibunuh oleh perampok Mau beli rumahnya gak? Sama juga Masya Allah Cuma tiga orang yang jawab Yang lain berani semuanya Gak mau juga beli Kenapa? Takut Ada ruh gun tayangan Teman-teman sekalian Ambil dari saya malam ini Dengan izin Allah Ini ilmu dari wahyu Bukan dari saya Tidak ada ruh gun tayangan Gak ada ceritanya Dalam Islam Kuburan terbuka Pocongnya keluar Gak ada Gak ada tangan Dari kloset Tarik-tarik orang Itu semua Dusta Dusta Perusakan akidah Dari media-media syaitan Sinetronnya Filmnya Segala macam Manusia bisa berubah Jadi singa lah Bisa beginilah Macam-macam Dusta Dusta Gak ada Nah itulah tadi teman-teman Penjelasan dari beberapa Gustaf Dan ternyata semuanya Sepakat teman-teman Semuanya sepakat Bahwa tidak ada yang namanya Ruh gun tayangan Teman-teman Sengaja saya tampilkan Beberapa ustad Yang berafiliasi Kepada organisasi tertentu Ataupun yang tidak Berafiliasi sama sekali Teman-teman Agar supaya teman-teman Lebih yakin lagi Bahwa semua ustad-ustad tadi Itu ternyata Sepakat Mengenai Ruh gun tayangan Bahwa Ruh gun tayangan Tidak ada teman-teman Ya mungkin penjelasannya Meskipun singkat Tapi itu sudah cukup jelas Sudah cukup jelas sekali teman-teman Mulai dari sekarang Teman-teman Jangan pernah takut lagi Dengan yang namanya Ruh gun tayangan Jangan pernah takut lagi Dengan istilah Ruh gun tayangan Karena istilah Ruh gun tayangan ini Tidak ada Dalam Islam Teman-teman Dan teman-teman harus yakin Jika teman-teman muslim Maka teman-teman harus yakin Bahwa tidak ada yang namanya Ruh gun tayangan Di video sebelumnya Saya sudah bahas Bahwa yang mempercayai Ruh gun tayangan ini Adalah agama Hindu Lalu Jika teman-teman Memang seorang muslim sejati Tentu teman-teman Jangan percaya yang namanya Ruh gun tayangan Karena itu bukan Kepercayaan dari agama Islam Sekian dari saya teman-teman Terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan teman-teman subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan Update video terbaru Di channel ini teman-teman Buat teman-teman yang suka Dengan video ini Silahkan teman-teman Tekan tombol like Dan teman-teman Terima kasih Atas perhatiannya Semoga teman-teman Tetap dalam lindungan Allah Azza wa Jalla Semoga teman-teman Isi koma Di jalan kebenaran Dan semoga teman-teman Mendapatkan banyak keberkahan Dalam hidupnya teman-teman Terima kasih dari saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih